hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman eh selamat datang di channel youtube saya eh kali ini saya akan membagikan bagaimana cara membuat menu dan submenu ya teman-teman menu dan submenu seperti ini ya caranya mudah sekali ya oke kita mulai ya oke yang pertama kita akan membuat menunya dulu ya teman-teman ya membuat menunya dulu Hai saya akan membuat menu namanya contoh menu ya jadi ada menu dan ada submenu saya pakai yang yang ini ya teman-teman ya Hai jadi kalau punya teman-teman bahasa Inggris ya silahkan menyesuaikan ya Hai nih saya klik dulu ya kemudian saya kasih tanda seperti ini ya teman-teman ya seperti ini ya Hai kemudian eh di text tautanya saya ketik misalkan menu satu boleh hanya sekedar contoh ya menu contoh ini ya teman-teman ya Nah seperti ini eh kemudian ini jadinya kita simpan dulu ya ini jadinya jadi menu ya teman-teman ya bisa reload Nah jadi seperti ini Hai ini ya teman-teman ya jadi mudah sekali kemudian yang kedua kita kita bisa membuat submenu dari pos dari laman dari page ya dari pos ya ataupun dari link ya kita bisa ngeling juga kita akan membuat satu-satu ya yang pertama laman dulu ini bisa dibuat menu misalkan visi-visi ini saya tambahkan ke menu ya nah disini nah disini teman-teman karena dia submenu maka ini kita agak geser ke kanan sedikit ya Nah seperti ini ya teman-teman jadi maksudnya visi-visi ini adalah submenu dari menu contoh ini gitu ya jadi mudah sekali ya kemudian yang kedua pos ya pos ini bisa juga dijadikan menu ya nah ini saya klik salah satu kemudian saya tambahkan menu ya ini sama nih saya geser karena dia sebagai submenu nah ini bisa kita pendekkan ya teman-teman ya ini bisa kita pendekkan nah misalkan seperti ini ini kita bisa lebih pendek ya misalkan event misalkan ini hanya contoh aja ya teman-teman ya nah seperti itu kita simpan dulu seperti itu ya teman-teman ya ini juga bisa diganti misalkan ini mau dirubah ya misalkan saya ganti ke profil itu juga bisa ya teman-teman ya nah itu bisa seperti itu ini saya simpan lagi seperti itu ya teman-teman ya ini sekarang kita coba dulu nah seperti itu teman-teman jadi mudah sekali kemudian kita membuat satu lagi submenu tapi dari link ya teman-teman ya dari link ini ya ini misalkan saya buat linknya dulu kemudian pendaftaran kemudian ini saya tambahkan menu ya teman-teman ya nah seperti ini ini berarti nanti cuma ngeling aja teman-teman ya cuma ngeling aja ini kasih men dulu ya kemudian disini saya reload nah ini pendaftarannya saya klik nah seperti itu ya teman-teman ya ini statusnya dia cuma ngeling aja ya oke kemudian kita akan membuat sub dari submenu ya teman-teman ya jadi misalkan profil ya ini profil ini mau saya isi visi misi misalkan ya atau bisa disi dengan post page atau dengan link yang lain ya misalkan ini saya tambahkan ini contoh aja saya tambahkan lagi disini nah dia menjadi eh apa namanya submenunya dari event teman-teman seperti ini ya teman-teman ini bisa diganti lagi nah seperti itu ini saya simpan mudah sekali ya teman-teman geser-geser aja ini saya reload lagi ini nah seperti itu teman-teman ya jadi mudah sekali teman-teman cara membuat menu dalam WordPress oke teman-teman ya saya kira seperti itu jangan lupa untuk subscribe like kemudian share kemudian saya mohon maaf kalau ada kekurangan ya dan kesalahan ya demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih